Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi dengan Bu Ege di pembelajaran pendidikan agama islam ya kali ini kita bertemu di pertemuan 2 dengan membahas tentang akhidah ahlak yang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang Al-Quran hadis sekarang akhidah ahlak ya perhatikan oke sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini fokus ya oke kita akan belajar tentang meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah SWT dengan KD menjelaskan arti beriman kepada malaikat terus mendefinisikan tugas-tugas malaikat ya menurut bahasa itu iman dan periman itu apa? iman itu percaya dan yakin jika periman itu mempercayai dan meyakini jika malaikat itu adalah makhluk gaib diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah tentunya kalian sudah paham ya karena ini sudah dijelaskan mungkin waktu kalian sudah beriman pada malaikat itu bagaimana? SD SMP pasti beriman pada Allah, malaikat, kitab itu juga ya selanjutnya definisi malaikat Bapak yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah ya berarti beriman pada malaikat ini bagaimana? yaitu mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah dijelaskan nih dari dalil lakli Quran Surat Al-Fatir ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah menciptakan langit dan dunia yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga, ataupun empat untuk nama dan tugas-tugas malaikat pastinya paling sudah hafal ya yang pertama Jibril yaitu tugas siapa? ya benar menyampaikan wahyu kedua malaikat Mika'il tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki pada makhluk yang ketiga malaikat Isrofil yaitu menunjukkan tangga pahala menjelang datangnya hari kiamat terus apalagi malaikat Isroil malaikat Isroil itu apa? tugasnya yaitu menjemput kematian setiap makhluk selanjutnya Rokir dan Atif Rokir dan Atif mencatat emang baik dan buruk manusia terus Mungka dan Nafir memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur terus selanjutnya Malaikat Malik yaitu menjaga pintu merata yang terakhir Malaikat Ridwan menjaga pintu surga sifat-sifatnya itu Malaikat Al-Khaji yang pertama mahluk baik diciptakan dari Nur yang kedua selalu taat dan patuh kepada perintah Allah tidak pernah membangkang ataupun melalu ya seperti manusia tidak pernah setiap itu ketika tidak berjumunis pelanur atau laku maupun wanita selanjutnya tidak berubah wujud seperti yang dihempati terus tidak terlihat dan oleh dimensi waktu dan jarak ini perbedaan Malaikat Malika dan Jin jika Malaikat itu diciptakan dari cahaya manusia diciptakan dari tanah jin diciptakan dari nyalanya api Malaikat itu punya sayap dan tangan jika manusia hanya punya tangan jin punya sayap dan tangan juga perbedaan lainnya selalu taat kepada Allah yaitu Malaikat ya manusia itu ada yang taat ada yang ingkat jika jin ada yang taat dan ingkat juga selanjutnya selanjutnya perbedaannya tidak nafas dan minum ataupun tidur Malaikat tidak lagi sama manusia itu pasti buruk makan, minum, dan tidur selamat ya kalau jin juga butuh makan, minum, dan tidur tapi kita tidak bisa melihat sebetulnya perbedaan yang terakhir Malaikat itu tidak mati hingga akhir zaman lalu abadiyah manusia itu pasti mati sebelum akhir zaman dan juga jin dapat mati sebelum akhir zaman sigma beriman kepada Malaikat perbuatan manusia dicatat dan diawasi Malaikat semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan oke terima kasih inilah video dari Bu Egep belajaran hari ini jangan lupa like komen dan subscribe ya abisannya nanti ada di komentar kalian seperti biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati